Ya Allah bagaimana cara kami meningkatkan taqwa itu Bagaimana bertakwa dengan benar Bagaimana meningkatkan dengan sempurna Maka cara bertakwa itu dibagi oleh Allah kepada dua bagian Dengan singkat dan cepat Satu Ada yang disebut dengan Dimensi Dimensi spiritual Wujudnya ibadah ritual Solat itu taqwa Menghafal Al-Quran itu taqwa Puasa itu taqwa Jadi kalau kita saat ini Ingin pintar Ingin kaya Ingin punya kedudukan tinggi Ingin bahagia hidupnya Kita tingkatkan taqwa Caranya bagaimana Terbanyak solatnya Maka disitu turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 2 sampai 3 itu Siapa mutaqin orang taqwa ini Ayat 3 nya Nanti lihat di mushaf Coba lihat tulisan solatnya itu Alif Lam Sod Lam Waw Fathah Tegat Ta' marbutah Bedakan dengan Al-Baqarah ayat 238 Hafidhu Ala salawat Alif Lam Sod Lam Waw Alif Ta' mafduha Al-Baqarah ayat 238 Hafidhu Ala salawat Itu artinya solat 5 waktu Subuh Duhur Asar Maghrib Isya 24434 Itu standar Kita jaga Tapi kalau ingin meningkatkan taqwa Tambah Dari yang 5 itu Sebelum subuh Ada solat sunnah Tunaikan Itu ciri pertama Kita ingin meningkatkan taqwa Ketika orang lain Hanya yang 5 Kita tambah Dengan sunnahnya Sebelum buhur Ada solat sunnah 4 rakaat Minimalnya 2 Tambahkan Setelah buhur Setelah jumat Ada 2 rakaat Tambahkan Setelah maghrib Ada 2 rakaat Tambahkan Setelah isya 2 rakaat Tambahkan Kalau perlu Malamnya tahajud Kalau mampu Dohanya dikerjakan Jika kita mampu menambah itu Yang belajar-belanjar Siswa-siswa Murid-murid yang belajar Allah sudah berjanji Akan ditambah Kepintaran Tidak ada Satupun orang pintar Di masa dulu Kecuali mereka Hebat Solatnya Al-Ghazali Al-Kindi Al-Farabi Idhna Khuzayma Al-Batutah Tarik ke sahabat Nabi Ali bin Abdul Talib Umar bin Khattab Uthman bin Affan Semuanya Menjadi pintar Dan hebat Bahkan ada sahabat Nabi yang belajar Bahasa asing Bahasa asing Dulu bahasa Persia Kalau kita sekarang Misalnya belajar Bahasa Inggris Belajar bahasa Arab Itu cuma 3 hari Langsung pintar Kenapa Meningkat Kata peneliti ini Karena dalam Al-Quran Ada 52 ribu Kosa kata Jadi kalau tiap hari Ditingkatkan Ditingkatkan Otak kita Semakin terlatih Dan mudah Mencerna apapun Puasa Puasa Ini Bulan Khurum Rajab Termasuk Bulan Khurum Zulqidah Zulhijjah Al-Muharram Rajab Boleh puasa Di bulan Rajab Dengan niat Puasa bulan Khurum Silahkan tingkatkan Seninnya Kamisnya Ayamul Bidnya Misalnya Atau puasa Daudnya Ketika diminta Puasa oleh Al-Quran Ujungnya Lihat ayatnya Al-Baqarah Ayat 183 Ya ayyuhal ladhina Amanu Kutiba alaikum Musyam Kama kutiba Adal ladhina Min qablikum La'allakum Tentaku Supaya meningkatkan Tentaku Jadi kalau rajin puasa Itu pasti Meningkat pintarnya Rajin puasa Meningkat Kebahagiaannya Rajin puasa Bagi yang Pembisnis Akan meningkat Kekuatan bisnisnya Demikian seterusnya Nah yang terakhir Sebagai penutup Khutbah Jumat ini Bagian keduanya Al-Bu'adul Ijtima'i Dimensi sosial Hubungan dengan sesama Yang tadi Habdum minallah Kaitan dengan Allah Kan Allah yang punya solusi Dekati Allah Kalau punya masalah Allah yang punya ilmu Al-A'lim Dekati Allah Kalau ingin pintar Allah yang punya Rizki Al-Razab Dekati Allah Kalau ingin dilimpahkan Rizki Tapi yang kedua Jaga hubungan Dengan orang-orang Dan makhluk Di sekitaran kita Rajin sholat Tapi tidak taat Pada orang tua Kata-katanya Tidak baik Adabnya Tidak baik Maka jangan diharap Bisa pintar Jangan diharap Bisa sukses Anda berdagang Punya masalah Dengan orang tua Silahkan cek Bisnisnya Pasti akan ada masalah Demikian seterusnya Cek hubungan dengan teman Cek hubungan dengan tetangga Maka Taqwa itu Bukan sekedar Kita menjaga hubungan baik Dengan Allah Tapi juga Menjaga hubungan baik Dengan sesama Quran surah ketiga Al-Imran Ayat 133 Sampai 134 Siapa orang taqwa di sini? Yaitu orang yang gemar berbagi Orang yang suka menahan amarah Orang yang suka memaafkan orang lain Orang yang tidak suka berpengkar Mencelah Merendahkan orang Orang yang punya sifat-sifat baik Dengan sesama Dan ternyata Dia punya kepribadian yang baik Semoga Orang yang singkat Tentang rahasia Taqwa Dalam khutbah Jumat itu Tentang pentingnya Rukun Jumat yang ketiga itu Kita bisa pahami Makna dan hikmahnya Sehingga kita mampu Melaksanakannya Minimal setelah kita Menyelesaikan Khutbah Jumat ini Dengan meningkatkan Dua ketaatan tadi Iaitu taat kepada Allah Dengan menjalankan Ibadah ritual Dan taat kepada Allah Dengan menjalankan Ibadah sosial Barakallahu Liwalakum Fil Al-Quran Al-Azim Wanafa'li Wa Iyyaikum Bima Fihi Min Al-Ayati Wa Dhikri Al-Hakim Wa Taqabbala Minni Wa Minkum Tidawatahu Innahu Huala 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 Al-Azim Huala Huala Huala